Intro Sekartaris Direkturat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Paudah menghadiri kegiatan evaluasi kinerja bagi pegawai negeri sipil angkatan tahun 2020 dan lulusan IPDN angkatan 29 pada Selasa 21 Mei 2024 di Jakarta. Dalam sambutannya sesetijen Bina Pemdes Paudah mengatakan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah memberi platform atau memberi tempat berdiskusi membangkitkan motivasi diantara pegawai baru sehingga dapat mencapai kinerja lebih baik. Lebih lanjut Paudah berharap PNS Dijen Bina Pemdes fokus berkarir dan berdedikasi pada bangsa. Paudah juga menegaskan agar PNS Dijen Bina Pemdes tidak memperkaya diri sendiri. Pertemuan ini diharapkan akan membangkitkan motivasi pada teman-teman untuk berkinerja lebih baik lagi karena ini adalah angkatan pegawai baru yang tentu saja mungkin akan ada hambatan dan lain-lain secara psikologis maupun kompetensi. Ini kita coba urai untuk sekali lagi ini memberikan ruang untuk mereka berkinerja lebih baik dan mempunyai daya ungkit untuk kinerja di Jend Bina Pemdes secara keseluruhan. Harapannya kami menekankan sekali jangan berpikir kaya karena kalau mau kaya jadilah pegawai swasta. Kalau PNS ya hidup sederhana, ngabdi ke negara, ya kerjakan sesuai dengan integritas dan disiplinnya. Kegiatan evaluasi kinerja bagi pegawai negeri sipil angkatan tahun 2020 dan lulusan IPDN angkatan 29 pada selasa 21 Mei 2024 turut dihadiri. Pala bagian umum di Jend Bina Pemdes Simon Makarius Arwan, Pala Subbagian Organisasi dan Pegawai Ancantra Setia Budi, serta PNS Angkatan Tahun 2020 dan Purna Peraja IPDN Angkatan 29. Dari Jakarta, TV Bina Pemdes melaporkan.